Majelis Ulama Indonesia Jabar meminta kepada seluruh jemaah calon haji agar tidak membawa jimat dalam bentuk apapun ke tanah suci. Para calon haji pun dimohon membawa dan memakai pakaian dengan corak tidak mencolok. Ketua MUI Jabar, Rahmat Shavei, mengatakan arahan mengenai hal-hal rawan ini seusai instruksi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Membawa jimat dalam bentuk apapun sangat dilaram karena bisa berakibat fatal, yakni bisa kena pasal sihir di Arab Saudi, dia. Menuturkan pemerintah Arab Saudi tidak hanya menyoroti larangan soal membawa jimat, namun juga buku-buku atau gambar yang memampilkan tulisan tertentu yang mengarah pada perbuatan musyrik. Pihaknya meminta agar jemaah calon haji yang menunaikan ibadah haji agar fokus saja beribadah selama berada di tanah suci, termasuk dalam berpakaian, kata Rahmat. Pihaknya mengimbau agar jemaah calon haji jangan memakai pakaian yang menampilkan gambar atau motif terlarang, seperti motif hewan dan manusia. Pihaknya menerima kasih telah menonton! Pihaknya menonton! Pihaknya menarik! Pihaknya menarik! Pihaknya menarik! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.